Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Livin Mandiri memulai laga dengan senit pada awal pertandingan pemuka pekan ketujuh kemarin. Upaya saling berbalas poin terjadi antar kedua tim yang mencoba untuk mendapatkan keunggulan. Namun Livin Mandiri yang diperkuat Liu Yanhan dan Karstaloe berhasil mendapatkan poin beruntun dan memberi jarak atas Jakarta Popsivo Polwan. Kendati demikian, Irina Voronkova terus menciptakan poin dan mengejar ketertinggalan mereka atas Livin Mandiri, Jakarta. Popsivo Polwan mendekat dan akhirnya menyamakan kedudukan atas Livin Mandiri dengan poin 8-8. Selanjutnya persaingan kedua tim kembali sengit, tetapi Jakarta Popsivo Polwan berhasil membalikan situasi. Dalam situasi tersebut, Livin Mandiri yang tak ingin lengah mendapatkan 2 poin beruntun dan kembali menyeret persaingan menjadi berimbang. Kedudukan yang sama kuat, membuat kedua tim terus berjuang untuk memimpin jalannya pertandingan. Memasuki pertengahan set pertama, Jakarta Livin Mandiri memimpin dengan kedudukan 16-14 atas Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Popsivo Polwan. Yang berstatus sebagai tuan rumah begitu banyak melakukan servis error dan memberikan keuntungan bagi kubu lawan. Dengan begitu, tuan rumah dengan pemain handalnya Irina Voronkova dan Madison Kinden harus segera mengatasi performa mereka. Terima kasih telah menonton!